Presiden Joko Widodo merespon soal kabar anggota DPR RI yang ingin mengikuti rapid test yang menegaskan akan memprioritaskan masyarakat yang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP seperti tenaga medis. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa rapid test diutamakan untuk tenaga medis dan keluarganya. Pernyataan Presiden tersebut merespon rencana anggota DPR RI dan keluarganya yang akan melakukan rapid test. Padahal alat yang digunakan untuk tes tersebut sangat terbatas. Hal ini dia sampaikan dalam konferensi persi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta selasa 24 Maret 2020 seperti dilansir oleh tribunews.com. Selain tenaga medis, rapid test juga diutamakan untuk mereka yang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP virus corona. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan seluruh anggota DPR dan keluarganya akan menjalani rapid test virus corona atau COVID-19 pada akhir pekan ini. Saat ditemui, Senin 23 Maret 2020, Indra mengatakan pihaknya akan melakukan tes tersebut mulai kamis pekan ini. Menurutnya, rapid test tersebut akan dilakukan secara bergantian di aula sekitar rumah dinas anggota DPR RI yang berada di Kelibata dan Ulujami, Jakarta. Tak hanya anggota DPR RI saja yang akan menjalani tes tersebut, tetapi juga keluarga maupun pekerja yang bertugas di rumah dinas anggota Dewan. Tadi pagi saya telah memperintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu. Dan juga para ODP dan PDP serta keluarganya. Ini yang harus didahulukan. Terima kasih telah menonton!